Mantan melangkah, Sang Ibunda terbuka dari restu Bilisaputra dan Memes Prameswari menuju halal. Ibunda terang-terangan beri restu kepada hubungan Bilisaputra dengan Memes Prameswari. Perjalanan asmara Bilisaputra dengan Memes Prameswari perlahan menemui jalan mulus. Pasangan presenter kondang dan sinden itu kian hari menemui dukungan dari berbagai kelangan untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Nah terbaru, Mama Aik Sapaan Akrab Ibunda Memes terang-terangan memberi restu kepada Bilis untuk mempersuntingnya anak perempuan sematawayangnya itu. Lanjut kedekatan antara Bilisaputra dengan Memes Prameswari memang tengah banyak diperbincangkan oleh publik. Ali Tarot, Denny Darko, baru-baru ini mengatakan bahwa akan ada momen spesial antara Bilisaputra dan Memes Prameswari pada saat lebaran tahun 2021. Namun hingga kini, baik Memes Prameswari atau Bilisaputra belum angkat bicara soal status hubungan keduanya. Menurut Denny Darko, Bilis harus mencoba mengatakan perasaan yang sebenarnya kepada Memes Prameswari. Kalau menurut saya, Bang Billy coba segera dipicarakan, segera jadian, atau kalau temenan ya temenan saja. Tapi kalau temenan apa nggak sayang? Ujar Denny Darko. Selain itu, Denny Darko pun menyarankan Bilis untuk segera mengungkapkan cintanya. Karena aneh jika perempuan yang menyatakan lebih dulu. Tak hanya itu, momen lebaran dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan keseriusan Bilis kepada Memes, menurut Denny Darko. Ini adalah momen untuk Bilisaputra untuk ucapkan keseriusannya. Saat nanti setelah sakit, ini kemudian Idul Fitri, ini adalah saat this is your moment, your time. Ujar Denny Darko. Jalani dulu sama Memes, kalau nanti nggak cocok ya sudah, tapi niatnya kan positif. Nah jangan kembali ke masa lalu, tuturnya menambahkan. Tak sampai di situ, Denny Darko pun juga mengatakan bahwa keduanya akan disandingkan dalam sebuah acara televisi. Acara ini akan membuat Bilisaputra dan Memes Prameswari semakin dekat dan banyak hal positif untuk keduanya. Setelah lebaran ini, sepertinya akan ada acara khusus di mana akan digawangi oleh mereka berdua. Dan saat itu menjadi mereka akan semakin akrab, semakin bersama dan banyak hal positif. Usai bertemu, Memes Prameswari layankan permintaan terakhir kepada Bilisaputra. Bilisaputra dan Memes Prameswari sukses menyita perhatian publik pada momen sahur seger trans itu baru-baru ini. Lanjut, Angelika Manopo atau kakak kandung Amanda Manopo menanggapi soal hubungan Amanda Manopo dengan Bilisaputra paska putus. Meskipun sudah putus, Amanda Manopo masih sering dikait-kaitkan dengan Bilisaputra ataupun sebaliknya. Segala yang dilakukan Bilisaputra sering dikaitkan dengan Amanda Manopo. Pernyataan ini disampaikan Angelika Manopo dalam YouTube Hits Infotainment pada Sabtu 8 Mei 2021. Menurut Angelika bahwa pemeran Andi dalam sinetron Ikatan Cinta ini juga memiliki kesibukan. Ada pun Amanda Manopo yang masih sering dikaitkan dengan Bilisaputra itu wajar dan dibiarkan komentar netizen. Semua orang berhak untuk berkomentar karena kita juga masih menjalin hubungan baik-baik saja, kata Angelika Manopo. Angelika Manopo juga mengungkapkan baik dengan Amanda Manopo atau dengan dirinya hubungan dengan Bilisaputra masih baik. Walaupun Angelika tidak mengetahui secara pasti soal Amanda Manopo dan Bilisaputra. Apakah mereka hilang kontak sama sekali atau tidak karena pernah menanyakan hal itu ke Amanda Manopo. Yang pasti menurut Angelika bahwa keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing, sibuk dengan pekerjaannya. Kalau netizen berkomentar apapun, baik Angelika maupun Amanda Manopo tetap membiarkannya. BMS Prameswari beranjak dari rumah saki disambut hadiah. Ada bingkisan dari Bilisaputra. BMS Prameswari akhirnya beranjak dari rumah sakit setelah menjalani perawatan hampir sepekan. Perempuan kelahiran Gresik 29 Agustus 1996 itu pun kembali beraktifitas. Yang ditandai dengan aktifnya kembali akun Instagram pribadinya setelah berhari-hari pasif. Lanjut. PR Tasik Malaya Denny Darko buka suara terkait prediksi hubungan antara Bilisaputra dan BMS Prameswari. Prediksi Denny Bud khususnya berkaitan dengan hubungan Bilisaputra dan BMS Prameswari setelah lebaran. Seperti yang dilansir dari pikiran rakyat Tasik Malaya.com, dari kanal Youtube Denny Darko yang diunggah pada Sabtu 8 Mei 2021, Denny Darko memprediksi kondisi BMS Prameswari setelah sembuh. Pasalnya BMS Prameswari diduga mulai memikirkan jika nanti menjadi pasangan seorang Bilisaputra tentu bukan suatu hal yang mudah. Ditambah lagi banyak teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai BMS Prameswari. Lalu dia sudah tidak kuat, dia tetap menjalani ini hingga dia sakit. Tutur Denny Darko Lebih lanjut Denny Darko memberikan saran untuk Bilisaputra. Menurut saya, coba Bang Bilis segera dibicarakan segera jadian atau kalau teman, ya teman saja. Tapi kalau temenan, apa tidak sayang? Kata Denny Darko. Denny Darko mengingatkan agar kemudian Bilisaputra dapat lebih jelas membawa hubungan dengan BMS Prameswari. Nyatakan saja, imbau Denny Darko. Menurut Denny Darko, setelah BMS Prameswari sembuh merupakan momentum terbaik agar Bilisaputra menyatakan keseresannya dengan BMS Prameswari. Denny Darko juga menyinggung BMS Prameswari masih teringat dengan para mantannya. Orang jelas-jelas di depan Anda yang mau sama Anda, dia oke. Kenapa harus seperti itu? Bang Bilis harus lebih fokus ke depan, adanya Memes. Tegas Denny Darko. Karena menurut Denny Darko tidak ada gunanya untuk mengingat-ingat masa lalu. Namun, setelah lebaran Denny Darko memprediksi jika setelah lebaran akan ada itikat baik untuk meresmikan hubungan dengan BMS Prameswari. Ditambah lagi Bilisaputra memperlihatkan tanda-tanda perasaannya yang besar kepada BMS Prameswari. Meski demikian, Bilisaputra sedang mempertimbangkan apakah harus segera meresmikan hubungannya atau justru memerlukan beberapa waktu lagi? Denny Darko tetap yakin, momentum lebaran akan ada pertemuan antara keluarga Memes Prameswari dengan keluarga Bilisaputra. BMS Prameswari baru saja memberikan sejuk untuk publik, terkhusus bagi para penggemarnya. Kondisi kesehatan perempuan asal Jawa Timur itu dinyatakan membaik. Kabar bahagia ini juga datang dari Bunda Memes, Mema Aik. Meskipun Memes mengungkapkan bahwa dirinya menjalani sebuah terapi kesehatan, perempuan yang pernah terjun di dunia presenter itu menyatakan bahwa dirinya kondisi kesehatan Memes sudah membaik. Lanjut, presenter Bilisaputra diam-diam ternyata sudah mengembalikan hadiah ulang tahun motor gede dari Amanda Manopo. Kakak Amanda Manopo, Angelika Manopo mengungkapkan fakta dibalik penyebab Bilisaputra mengembalikan mogi tersebut. Fakta terungkap saat kakak Amanda Manopo itu mendapat pertanyaan dari Fanny Rose di acara Rumpi Trans 7. Angelika, fitnah atau fakta kalau motor mahal hadiah ulang tahun dari Amanda Manopo untuk Bilis sudah dikembalikan oleh Bilis? Tanya Fanny Rose. Fakta, ucap Angelika dikutip dari pikiranrakyat.com dalam kanal Youtube Trans TV Official. Angelika membenarkan bahwa mogi mahal pemberian Amanda Manopo pada Bilis sudah di rumahnya dan menjadi alat transportasi oleh sang ayah. Dipakai sama papa aku, ujar Angelika Manopo. Di luar dugaan, Bilis ternyata mengantarkan sendiri mogi tersebut ke rumah Amanda Manopo. Bilis bahkan secara jentel menemui orang tua Amanda Manopo untuk mengembalikan hadiah ulang tahun dari mantan kekasihnya tersebut. Bilis, dia ketemu langsung, papa memahku sih, jadi memang langsung dibalikan. Karena memang papa aku mau pakai, ucap Angelika. Angelika mengaku tidak tahu secara detail kapan dan cara mogi tersebut dikembalikan, namun yang pasti hadiah dari Amanda Manopo untuk Bilis sudah ada di rumahnya. Seperti diketahui, Amanda Manopo sempat memberikan hadiah mogi jenis Cambler 1200 sebagai kado ulang tahun untuk Bilisaputra. Kado tersebut diberikan saat Amanda Manopo dan Bilisaputra masih pacaran. Tersentil karangan bunga, Amanda Manopo kembali komentari soal nikahan rekayasa Bilisaputra. Cara elegen Femila bicara dengan memes. Bilisaputra dini hari tadi di program spesial Pondera Ramadhan, sahur seger ternyata setuju mengejutkan publik. Bagaimana tidak aduk kandung mendiang Olga Syaputra itu disorot jutaan pasang mata karena menikah dengan artis muda. Femila Sinukaban Sementara itu Femila yang secara otomatis tersorot ternyata memiliki sikap yang rendah hati, daging bijaksana. Amanda Manopo tiba-tiba saja bicara di depan umum yang disenyalir cara dirinya menanggapi secara tersirat. Karangan bunga yang menyentil dirinya dan pernikahan rekayasa Billy dan Femila. Lanjut Kisah semara pesinetron ikatan cinta Amanda Manopo memang penuh liku-liku. Seperti yang kita ketahui Amanda Manopo digosipkan pernah dekat dengan sejumlah laki-laki. Laki-laki terakhir yang pernah dekat dengan Amanda Manopo ialah adik kandung mendiang Olga Syaputra, yaitu Bilisaputra. Amanda Manopo terlihat semakin cantik ketika berpacaran dengan Bilisaputra. Menanggapi hal tersebut, kakak kandung Amanda Manopo, Angelika Manopo mengaku bersyukur. Puji Tuhan, kalau dibilang cantik, dia bersyukur, kata Angelika Manopo seperti dikutip dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com. Angelika mengatakan bahwa dirinya bangga dan bersyukur jika adik kandungnya disebut semakin cantik. Lebih lanjut kakak yang artis mengungkapkan, tidak dipungkiri auto cantik Amanda Manopo akan keluar, baik dengan siapapun ia menjalin hubungan. Diakui Angelika Amanda Manopo dan dirinya sejak dulu sering melakukan perawatan kecantikan bersama. Selamat menikmati.